Setelah nota keberatannya ditolak majelis hakim PMT PIKOR terdakwa kasus uap Risma Atlet Muhammad Nazarudin, Rabu kemarin menunjukkan sejumlah salinan kwitansi pengeluaran uang senilai 6,9 juta dolar AS. Menurut Nazar, uang itu diduga digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Atas tuduhan itu, Ketua Umum Partai Demokrat balik bertanya tentang kelayakan tudingan Nazarudin. Majelis hakim pengadilan negeri TIKOR akhirnya menolak seluruh nota keberatan terdakwa kasus uap Risma Atlet Muhammad Nazarudin. Nazarudin pun menantang majelis hakim, membuktikan kesalahan dirinya. Meninta supaya nanti jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti yang dituduhkan kepada saya. Usaha eksepsinya ditolak, Nazarudin kembali menuding, ada sejumlah rekayasa dalam kasusnya. Lagi-lagi Nazarudin menuding, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berada di balik setting kasus yang menimpa dirinya. Nazarudin pun menunjukkan sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ini Anas yang nyerahkan kepada Yulianis. Yulianis itu adalah orang paling kepercayaannya Anas. Yulianis setelah itu memberikan kepada koordinator-koordinatornya. Uangnya ini memang diambil waktu itu dari Adikarya. Ketika 50 miliar, terus waktu itu diambil lagi 20 miliar dari Anji Sabtinus itu. Memang kenapa waktu itu, memang sebenarnya, kan saya pernah jelaskan waktu resepsi saya. Saya memang terus terang tidak pernah tahu soal proyek Yulianis ini. Yang saya tahu itu memang tentang Kambalang. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak melalui itu dengan Nazarudin. Selain masalah uang yang mengalir saat Kongres Partai Demokrat, Nazarudin dan kuasa hukumnya juga mempertanyakan soal kejanggalan dalam kasus Wisma Atlet Sea Games. Terutama soal komunikasi Mindo Rosalina Manulang dengan kader Partai Demokrat Angelina Sondak. Di dalam BAP-nya Rosa, dia menceritakan semua mengenai Semangka, mengenai Apel Malang, Apel Washington, yang katanya harus dikasih kenyang bos besar, ketua besar. Tapi penyidik di dalam BAP tidak bertanya siapa ketua besar ini. Padahal itu ada dalam BAP-nya si Rosa. Penyidik KPK tidak bertanya, ini ketua besar siapa? Ketua Komisi Pemberantasan Koalusi, Abraham Samad berjanji, semua yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet akan diperiksa. Nazarudin melakukan protes dan mengirimkan surat mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam kasus Wisma Atlet Sea Games kepada pimpinan KPK. Nazarudin pun membagikan transkrip komunikasi Mindo Rosalina Manulang terpidana kasus ini dengan salah seorang kader demokrat, Angelina Sondak. Di mana dalam transkrip ini terungkap, Angelina Sondak meminta Apel Malang untuk ketua besar. Benarkah Apel itu sandi untuk permintaan uang? Dan siapa ketua besar? KPK seharusnya bisa menginvestigasi lebih dalam. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. selamat menikmati